Laporannya tak kunjung usai sejak 2019, pria ini bawakan kue untuk penyidik. Beredar di media sosial sebuah video seorang pria bawa kue ulang tahun ke Polrestabes Medan pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Pada video singkat unggahan pemilik akun Instagram at kamerapengawas.it menunjukkan seorang pria yang memberi kejutan untuk petugas kepolisian dalam rangka memperingati 4 tahun kasus penipuan yang dilaporkannya pada tahun 2019 lalu tak kunjung rampung. Alihali marah karena kasus tersebut terlalu lama diselesaikan, pria yang diketahui bernama wangsa itu malah memilih cara yang tak biasa dengan membawa kue ulang tahun. Hal itu ia lakukan sebagai pengingat untuk penyidik yang menangani laporannya agar segera merampungkan masalah yang telah merugikannya hingga ratusan juta rupiah. Dengan begitu ia langsung menyerahkan kue ulang tahun itu kepada petugas piket reskrim. Setelah menjelaskan maksud dan tujuannya, ia pun meminta mereka untuk menyampaikan kue ulang tahun dan pesannya untuk penyidik yang bersangkutan. Dengan diberikannya kue ulang tahun itu, wangsa berharap pihak kepolisian segera memproses laporannya dan segera mendapat kepastian hukum. Cara unik yang digunakan wangsa untuk menyentil pihak kepolisian dengan cukup sopan itu pun menuai pujian dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!